Intro Komisioner KPU Kota Tegal dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Saat Rakor dan Sosialisasi Peraturan KPU PKPU No. 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Parpol Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Mengungkapkan dari 24 partai politik yang lolos di KPU sebagai peserta pemilu Hanya ada 21 parpol yang terdaftar di KPU Kota Tegal sebagai peserta pemilu untuk Kota Tegal Meski demikian parpol tersebut harus melakukan sejumlah perbaikan Menurut Komisioner KPU Kota Tegal Divisi Teknis Penyelenggaraan Liz Herawati Parpol diminta agar memperbaiki data yang kemarin belum memenuhi syarat terkait nama, NIC, serta tanggal lahir Nantinya juga disesuaikan dengan KTA dan KTPR-nya Kemarin kita sudah melaksanakan verifikasi administrasi Kalau di tingkat KPU Kabupaten Kota itu tanggal 16 Agustus sampai dengan 9 September Itu sudah kita laksanakan Dan nanti di tanggal 15 sampai 28 September Yang saat ini sampai 2022 Sampai saat ini Itu sedang masa perbaikan verifikasi administrasi Nanti partai politik diminta untuk memperbaiki data yang kemarin dinyatakan oleh tim verifikator Itu masih belum memenuhi syarat Itu nanti diperbaiki Liz Herawati mengatakan pada masa perbaikan ini Mereka, para penghorus parpol harus memperbaiki yang belum memenuhi syarat atau BMS Dan menggantinya dengan yang belum memenuhi syarat atau TMS Trihan Doko, RGTV, Tegal Sampai jumpa di video Terima kasih